Hai Oke Assalamualaikum kita ketemu lagi di jalur bulur papat kali ini saya berada di daerah Jombang ketemu sultanya petut lokal Jombang lho kita berbincang-bincang sama sang sultanya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke lho suatu kebuntungan bisa saja ketemu sultan dan Jombang dan Sultan dari burung perkutut lokal Jombang ini mau tanya-tanya Om ye dengan ini mulai merintis pencipta perkutut lokal ini mulai tahun berapa om kok sampai seperti ini masih tenar itu mulai merintis pecinta perkutut lokal untuk di Indonesia dikitakan satu yaitu palsi saya keluar saya tumbuh itu palsi baru ngerangka istilahnya baru jalan sepi tahun 2018 saya masih jualan buah dulu hidup saya susah sehari nyari uang penghasilan Rp50.000 aja susah saya bisa begini itu karena perkutut lokal saya Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur seluruh pulau Jawa sudah tak masukin menjajah palsi dulu itu masih ada tim tujuhnya yaitu remonya Bapak Haji Gianto ketua umum palsi Bapak Adit Wirdana kurda itu Bapak Fahir Fahir penasehat Jawa Tengah terus Bapak Senggoropati Bapak Kirana Bapak Subandono bahkan di rumah dulu itu tim tujuh Mbak Lia Koser sama Adi Suyono untuk keistimewaan perkutut lokal ini apa om keistimewaannya perkutut lokal bagi orang yang percaya yaitu satu percaya mitos kenapa saya perkutut bisa berubah jadi mobil Oh ini bukannya sombong ngilut loh nyala tuh Oke perkutut saya beli mobil 180 juta plus BBKB itu hasil penjualan burung dari perkutut lokal nah itu keistimewanya Om ya sama sawah juga Om ya sawah banon 100 dengan harga 130 juta saya punya hasil perkutut sawah banon 100g pesan-pesan untuk pecinta produk lokal yang ada di Indonesia itu biar tetap semangat Om pesan-pesannya untuk pecinta perkutut lokal di Indonesia yaitu nguri-nguri budoyo yang dimaksud nguri-nguri budoyo itu apa warisan leluhur kakek budoyo kita jadi jangan sampai kita lupakan monggo kita uri-urikan kita ramekan terus apalagi biar penonton semangat Om kita terus oba mana iki sinta kono opposing doon lu ya kusi tahun ah biar saudara-saudara yang mencintai produk lokal tetap semangat nah ya terus kita lanjut lagi pertanyaan bersama Sultana untuk lokal terus terus gini om gimana cara gak corker lah jadi juara satu terus tuh gimana cara nya untuk lomba terutama Bukul lokal lebih enggak corker korum ngak corker seperti ini ya gak corker seperti itu ya Nah itu top itu sangatlah gampang dan mudah ini cerita-cerita lokal untuk lokal usahakan nyari lokal alam yang dari piyik dengan alasan kenapa saya bilang dari piyik karena jelingan tahu perkutut bangkok ya bangkok mintanya pada paus karena lahirnya di lingkungan manusia beda sama alam kalau lokal alam lahirnya di alam berarti dia masih bersifat hiras sifat alamnya binatang hewannya itu masih dalam naluri masih ada beda lagi kalau perkutut lokal alam dari piyik ngambil di susu atau disawa dari piyik dengan bawa pulang maka tak jamin 6-7 bulan sudah mentalnya bagus karena dengan alasan tiap hari ketemu sama manusia jina lah itu baru diikuti lombakan itu bisa jadi soal segi usia Om kena-kena perkutut lokal yang untuk lomba tuh usianya sekitaran berapa tahun yang paling bagus kalau versi saya itu kalau beda versi ke kalau orang-orang bedanya bilangnya perkutut itu yang tua gitu semakin tua semakin menjadi ya beda kalau percaya kalau saya bilang perkutut nyari yang muda umur kisaran tiga tahun dengan alasan kenapa kalau muda anak muda darah muda itu tahu kalau tua beda Nah kalau tua itu fase ibaratnya orang ngaji tuh fase cocoknya buat ageman buat kelanganan dirumah kalau perbotol tua kalau yang muda itu buat lomba diadukan gitu loh nih terus dalam segi katuranggan Om apa bisa putus lokal yang berkaturanggan untuk dilombakan Om gimana Om ini jadi gini kalau katuranggan katur-katur itu kan tutur kata kakek buyut kita ya ronggo-ronggo itu adanya dalam badan perkotut dalam kiri mati dalam suara dalam perilaku Oke yaitu kakek buyut kita mulai baratnya dulu gini nulis pulpen pulpen ditulis kertas Nah itu dikasih ke cucunya iki katuranggan jadi itu tidak ada hubungannya saya untuk dilombakan katurangan maupun songgora tuh umur cuci kalau dia sudah trak katuranggan datang dengan sendirinya boleh diikuti lombakan bebas dan dia setiap bakalan gacor-gacor tak power power itu oke nanti nggak masalah Om ya soal katurangan atau tidak yang penting gacor-gacor power power eh nggak masalah Oke itulah tadi penjelasan dari sebutnya lokal Indonesia dan Terima kasih telah menonton video dari Dulu Bapak cek sekian video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam